Dinas Kesehatan Kabupaten Serang terus gencarkan pencegahan penyakit polio yang mempengaruhi anak-anak. Kegiatan tersebut didukung oleh beberapa OPD di Kabupaten Serang, salah satunya yaitu DP3AKKB Kabupaten Serang. Dikatakan Kepala DP3AKKB Kabupaten Serang, Encup Suplikah, pencanangan pin polio serentak ini dapat mencegah semua penyakit yang terjadi pada anak di Kabupaten Serang. Pihaknya sangat mendukung pencanangan pin polio dengan memberikan makanan yang bergizi kepada anak-anak yang ada di Kabupaten Serang. Encup berharap pencanangan pin polio yang dilakukan di inkes Kabupaten Serang dan segenap OPD terkait bisa selesai sesuai dengan yang sudah ditargetkan. Kurang, ini data di Kabupaten Serang yang betul-betul kita tekan. Dengan kerja keras kemarin, IPBGM yang sudah di Kabupaten Serang ini 100 persen. Penimbangan balita dan pengukuran bayi. Dan untuk pin ini ditarget 231 ribu mudah-mudahan dalam satu minggu ini bisa selesai. Karena dua minggu ke depan juga harus dilakukan. Kalau hanya satu kali pemberian pin polio itu tidak akan ada hasilnya. Jadi harus dua kali. Jadi untuk harapan di Kabupaten Serang dengan pin ini, pin polio ini kita butuh anak yang sehat, cerdas karena untuk penerus bangsa. Mudah-mudahan dari kolaborasi yang baik, dari semua dinas kita bisa bekerjasama dengan baik dan hasilnya juga akan baik. Terima kasih. Sementara itu, staf ahli Bupati Serang, Rahmat Setiadi mengatakan dengan berkolaborasi antar OPD di Kabupaten Serang. Pencanangan pin polio ini bisa menghasilkan yang terbaik. Kerjasama antar OPD sangat penting dilakukan karena penyakit polio belum ada obatnya. Untuk itu kolaborasi dan sinergitas lintas OPD sangatlah penting untuk mencegah anak di Kabupaten Serang mengidap polio. Anak yang kena, dia akan seumur hidup cacatnya dan tidak bisa diobati. Tadi diinformasikan oleh dinas kesehatan, terutama oleh sekdis dinas kesehatan, polio itu tidak ada obatnya. Betul. Jalan satu-satunya adalah mencegah. Nah ini yang coba kita berkolaborasi dengan berbagai macam OPD, dengan bersinegers, dengan stakeholder, dengan berbagai profesi. Diketahui polio merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus polio. Virus ini ditularkan melalui makanan dan air yang terkontaminasi dan berkembang biak di usus, kemudian menyebar ke sistem saraf, bahkan virus ini dapat menyebabkan kelumpuhan. Erina Faiha, Mulis Rifaldi, Tim Liputan Banten TV dari Serang memberitakan. Kabupaten Serang, juara, juara, juara. Imunisasi lengkap, hebat, hebat, hebat.